Intro Ini adalah Honda Civic Turbo Hatchback tipe RS tahun 2021. Mobil ini merupakan medium hatchback yang nyaris tidak punya rival di Indonesia. Tersedia juga model bodi sedan yang sudah sangat legend di Indonesia. Civic ini edisi facelift yang hadir dengan garnish bumper baru dan pertama kalinya hadir tipe RS menggantikan tipe S dan E sebelumnya. Bannya menggunakan Yokohama Advan DB dengan profil 215-50R17. Warna merah ini juga baru di Civic menggantikan warna Ralear Red di sebelumnya. Di edisi RS, velgnya menjadi lebih gelap dan sudah ada bodi kit berwarna hitam gloss. Interiornya lebih sporty dengan jahitan merah, sudah ada pedal aluminium, joknya kulit dan pengaturannya elektrik. Dibanding varian sedan, hatchback ini lebih sporty warna interiornya, termasuk plafon yang hitam. Fitur kurang lebih sama, metercluster analog campur digital yang sederhana namun sporty. Setir kulit dengan pedal shift, head unit model terintegrasi namun sebenarnya masih aftermarket. Pengaturan AC otomatis single zone, tombol e-con dan rem tangan elektrik, serta armrest yang sangat lebar. Material dashboard sudah softpad walau boot quality-nya masih di bawah Mazda 3. Ada total 8 speaker di mobil ini, spion tengah sudah auto-dimming dan sudah ada range sensor, serta lampunya sudah otomatis. Berbeda dari CR-V turbo yang produksi lokal, Civic ini diproduksi di Thailand, sehingga kualitas pengerjaannya sedikit lebih baik. Desain interiornya terasa familiar dan mirip Honda lain, namun tetap terasa sporty. Di belakang, sayangnya tipe hatchback ini tidak mendapat ultraseat, namun joknya cukup nyaman dan lega secara ruang kaki dan kepala. Sudah ada dua adjustable headrest, jok ini tidak bisa direcline namun sudah cukup berbah. Tampilan dashboard dari belakang masih menarik dan justru terkesan driver-oriented dibanding Civic terbaru. Sudah ada ventilasi AC belakang, di door trim belakang juga ada tweeter, ada armrest tengah yang posisinya kurang pas. Sayangnya generasi ini, lantai belakangnya tidak flat floor. Desain Civic dari luar sangat revolusioner dan berani dibanding sebelumnya. Rem belakangnya cakram, terikan garis bodinya sporty dan dinamis. Pembeda dari model sedan adalah bagian belakang yang lebih compact dan tanpa buntut. Di adisi facelift ini, knalpotnya dipindah ke tengah sini. Tuas pembuka bagasi elektrik ada di sini, kapasitas bagasinya tetap lega. Tidak jauh berbeda dari Civic sedan, justru ia lebih tinggi walau tidak sepanjang varian sedan. Di bawah ada kompartemen untuk menyimpan ban serep dan tool kit. Ada lampu bagasi dan tray bagasi yang bisa dibuka tutup di sini, walau bahannya tidak bisa untuk menaruh kebarang. Cok belakang bisa dilipat dengan pembagian 60 banding 40. Pintu bagasinya sangat besar dan ada tambahan penutup bagasi yang menempel di pintunya, agar isi bagasi tidak terlihat dari luar. Sudah ada kamera parkir multi-angle dan sensor parkir. Lampunya masih mirip sedan, namun terintegrasi dengan spoiler yang menyambung dari sisi kiri ke kanan. Sudah jarang Honda yang memiliki penutup bensin model pencet seperti ini. Civic hatchback menjadi spesial karena tidak diteruskan di generasi terbarunya di Indonesia. Sebelum generasi ini juga tidak adir di Indonesia. Terakhir yang beredar di sini yaitu Civic ST Low yang harganya sudah sangat mahal. Mobil ini memiliki fitur remote engine. Mesin mobil bisa dinyalakan dari remote dengan cara menekan tombol lock satu kali, kemudian tekan dan tahan tombol paling bawah. Mesin akan menyala dan lampu sein bergedip. AC juga akan menyala sehingga memberi waktu cukup agar kabin dingin sebelum kita masuk ke mobil. Mobil masih terkunci, untuk unlock kita tinggal tap door handle seperti biasanya. Di dalam hanya AC yang menyala, namun mobil ini masih belum bisa berjalan. Untuk mengaktifkan seluruh fungsi, tekan tombol start seperti biasa. Fitur ini cukup berguna untuk memanaskan mesin mobil sebelum bergendara tanpa harus masuk ke dalam mobil. Tuas transisi ringan dan solid dipindahkan, parking brake sudah elektrik yang auto-release. Masuk gede dan mobil menggelinding perlahan. Civic ini terasa halus dan mudah digendarai. Dimensinya tetap terasa kompak, visibilitas lega ke segala arah walau posisi duduknya rendah. Hanya saja ada spoiler membentang yang terlihat dari kaca belakangnya. Posisi duduknya sempurna, sangat ergonomis sekaligus sporty. Joknya bisa diatur sangat rendah sehingga posisi duduk selonjor. Setir dekat dengan badan dan posisi tuas transmisi juga sangat pas. Tangan bisa bersandar di armrest sambil menggenggam setirnya. Posisi duduk Civic memang selalu enak, didukung dengan jok yang suportif dan cukup empuk. Peredaman mobil ini cukupan. Suara mesin minim terdengar. Suara luar juga teredam. Namun tetap ada sedikit suara yang masuk. Road noise juga masih terasa khas Honda. Tidak sebaik peredaman Mazda 3. Mesin mobil ini baru total dibanding sebelumnya. Menggunakan mesin turbo 1500cc yang karakternya sangat berbeda. Di putaran awal, saat menginjak gas pertama, tenaganya terasa biasa. Turbonya belum aktif, membuat mesinnya terasa seperti mesin 1500cc biasa. Namun karena bodinya yang ringan dan kompak, tidak terasa underpowered sama sekali. Ketika berakselerasi, mobil ini sangat menyenangkan. Tenaga tersalurkan secara cepat namun halus. Akselerasi 0-100 km per jam, mobil ini ada di angka 7 detikan yang sangat hebat untuk di kelas ini. Namun sense of speednya tidak terlalu berasa karena penyaturan tenaganya halus. Tarikan menjambak baru terasa ketika turbonya sudah aktif. Memang di putaran bawah cenderung biasa sebelum turbonya aktif. Namun untuk turbo lagnya tergolong minim. Baru setelah turbonya aktif, terasa dorongan tenaga yang kuat dan nafasnya panjang. Intinya mobil ini kencang namun tetap terasa halus. Kehalusan mobil ini disebabkan oleh transmisinya yang CVT. Penyaturan tenaga sangat halus dan tanpa perpindahan gigi. Terasa simulasi perpindahan gigi virtual ketika kickdown sehingga berbeda dari CVT konvensional yang terus meneraung. Namun ketika pengendaraan halus dalam kota seperti ini, tidak terasa perpindahan gigi. Mesin selalu dijaga di RPM rendah yang membuatnya sangat santai dan effortless. Sekaligus juga menjadi efisien. Ditambah kapasitas mesinnya yang hanya 1500cc membuat mobil ini sangat irit untuk kelasnya. Berbeda dari CVT sebelumnya yang 1800cc atau 2000cc. Kinerja transmisinya baik dan sangat pintar. Terasa halus namun tetap responsif dan dapat menyesuaikan dengan kondisi jalan maupun cara bergendara pengemudi. Ketika digas, ia langsung cepat menaikkan RPM. Simulasi perpindahan gigi terasa artificial namun setidaknya lebih natural. CVT Honda memang selalu enak di kelasnya, namun di Civic ini kinerjanya selangkah di depan transmisi CVT Honda yang kelas Jazz atau HR-V lama. Handling mobil ini juga enak khasnya dan Honda. Menikung, tajam akan sangat mudah dan mantap dengan mobil ini. Setirnya bobotnya ringan namun padat. Rasio setirnya agresif dan sangat responsif. Terasa sedikit feedback walaupun setirnya sudah EBS. Mobil juga tetap stabil dan minim body roll karena bodinya yang rendah. Kontra mobil ini juga lebih baik dibanding Civic sebelumnya, buntut tidak terasa ngebuang seperti di Civic lama. Mobil ini sangat lantut drive dan linsah. Kenyamanan adalah hal yang sangat improve dibanding Civic sebelumnya yang selalu terasa keras. Dengan handling yang sama baiknya, bahkan lebih baik, suspensi ini lebih empuk dan nyaman. Bukan empuk yang mengayun namun empuk yang firm dan kokoh, serta mantap. Efek sasis yang makin baik, makin solid dan rigid, sehingga suspensi empuk ini tetap bisa menghasilkan handling yang enak. Sudah membaik dibanding Civic FD dan FV yang keras dan kasar. Lebih nyaman untuk menumpang ketika melewati jalanan tidak rata. Selain itu, mobil ini juga lebih jarang mentok bagian bawahnya. Padahal ground clearance-nya tetap rendah dan ceper. Civic ini memiliki mode D dan S seperti honda lain. Di mode S, transmisi akan menahan RPM lebih tinggi, sehingga mobil akan lebih siap diajak berakterasi. Respon mesin tidak akan berubah, hanya saja karena RPM yang lebih tinggi. Tidak butuh waktu lama untuk transmisi melakukan lockup. Dengan efeknya, tenaga terasa lebih cepat mendorong mobil. Engine brake juga lebih terasa di mode ini. Kemudian mode manual bisa diakses melalui paddle shift ini. Responnya sendiri cukup cepat. Ketika downshift, RPM akan langsung naik dan terasa efek engine brake. Namun, engine brake-nya sangat halus dan cenderung kurang terasa. Indikator gigi ditampilkan di metrocaster. Karena transmisinya CVT, mode manual ini terasa kurang natural. Namun, masih cukup berguna untuk melakukan engine brake secara instan atau menahan gigi ketika di jalanan turunan. Selain itu, CVT ini membawa ubahan besar dari CVT sebelumnya. Ia lebih fun dan menikmat digendarai. Desain luar dalam juga jauh berubah yang terlihat lebih modern dan sporty. Seperti mobil yang berbeda kelas dari CVT sebelumnya. Performa luar biasa di kelasnya. Akserasi sangat cepat di segmen ini. Namun, juga tetap efisien mesinnya. Rate quality juga meningkat jauh dan lebih nyaman. Membuat CVT ini sangat sukses di Indonesia. Dan harga bekasnya sangat bertahan. Terima kasih telah menonton!